Guys, kali ini kita unboxing lagi nih guys Ini kayaknya kita unboxing yang terakhir Sebelum lebaran pastinya Unboxing yang terakhir sebelum lebaran nih Ada 1, 2, 3 3 besek, 1, 2, 3 3 kardus 3 besek dan 3 kardus Waduh, apa ini? Kok kagak ada lubang udaranya? Waduh, 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 waduh Langsung aja dah kita bongkar Pisahnya mana ya, pisahnya ya Pisahnya ya Oke guys, jadi kita buka yang pertama dulu nih Kita buka yang kecil-kecil aja dulu guys Ini ada beseknya Kita bongkar yang pertama nih Isinya apa ini Wuh, tara Ini ada ciblek kristal guys Satu sarang isi 2 Satu sarang isi 2 Satu sarang nori isi 2 Biasanya gini yang tuh Paling gak minimal banget sepasang Minimal banget tuh sepasang Ini ada satu sarang isi 2 guys Ciblek kristalnya Ternakan ya guys ya Ini ternakan Ini ada satu sarang isi 2 nih Kalau masih segini usianya Harus buat full jangkrik Serangga, ulat, kroto Pokoknya serangga lah Jangan dipurin dulu umur segini Makan rutin, jemur Makan rutin, jemur Makan rutin, jemur Hidup Ya, kuncinya disitu Kalau untuk burung-burung kecil Ya guys ya Dan telat makan Burung-burung kecil Oke, kita tutup Yang kedua Ini ada Satu, dua Dua ekor Tengkek udang paru merah Closingan nih Closingan Closingan bener-bener Closingan Closingan maksudnya Tomartian Ini musimu udah mau habis guys Musimu udah mau habis Bentar lagi musim Ganti musim ke yang Paru hitam Yang paru hitam tuh Kalau ini Tengkek yang ini Tengkek udang paru merah Dari kecil udah bisa dipakai masteran nih Suara-suara kayak gini tuh Bisa buat dipakai buat masteran Tapi ketika Tengkek paru hitam tuh Gak bisa guys Kurang menarik suaranya Tapi nanti ketika dewasa Suara tengkek Yang paru hitam Yang persis kayak gini Tapi parunya hitam Warna bulunya Ada kalungnya di leher Warna bulunya tuh Ijo telur asin Nah itu Kalau yang itu Bagusnya suaranya pas dewasa Cuman buat Bikin Nunggu dia bunyi Sampai suara-suara yang dewasa itu Cukup lumayan sabar Tapi biasanya Dipakai buat free fly sih Sambil menunggu Itu burung bunyi Bagus Yang paru hitam ya Kita bicara yang paru hitam Sambil itu Nunggu burung bunyi bagus Bisa dipakai buat free fly Karena tengkek Emang enak Bet free fly juga Oke kita tutup aja Kita taruh ini Kita geser kesini guys Ini kita buka Ada manyer guys Manyer sama gereja Hampir mirip Jadi ini yang mana Manyer sama gereja Yang jelas ini Gereja nih Ada Satu Dua Ada satu Dua Dua ekor gereja Udah terbang Kayaknya udah terbang Kemungkinan jinak Kalau gak jinak Pasti udah kabur Terus ini Ada satu Dua Tiga Manyernya ada Tiga ekor Bisa kalian lihat Dari bentuk paruhnya Dan warna paruh Dalamnya beda Dan ukuran paruhnya Beda Ukuran badannya Juga beda Antara ini Manyer satu Ini manyer dua Ini manyer tiga Dan ini gereja Satu Dua Tiga Ini gereja Jadi gerejanya Ada sekitar Lima ekor Sesarang isi dua Sesarang isi tiga No Manggap tuh Jinak ini Ma Oke Kita taruh guys Kita masih penasaran Bungkar yang kardus nih Kita geser ke kardus ya Kita percepat saja Untuk penjelasan detail Kalian tanya-tanya Di WA Kalian tanya-tanya Silahkan Saya jawab Cuman Jangan minta foto mulu Saya males fotoinnya Kalau minta foto ini Itu-itu-itu Malus Tapi kalau masih jawabin Oke Masih dijawabin Oke guys Kita udah bongkar Dan Ini dia Isinya adalah Burung hantu Celepuk guys Ada dua ekor Ini satu Usia berancar Tengah Ini satu Usia Berancar Tengah Mau keakhir guys Oh ya Yang ini lucu banget Yang ini lucu Suwer Yang ini lucu Oh ayam-ayaman Ayam-ayaman bunyi Ayam-ayaman bunyi Ayam-ayaman Bukan golongan Ayam-ayam kampung Atau ayam kampus Beda Ini ada dua ekor Ini ada dua ekor Kayaknya sih Satu sarang Dilihatnya bentukannya Kayaknya gak mungkin Antara Dua sarang Bukan cekek Kayaknya Kemungkinan dua sarang Ini guys Dari ukuran Dari ukuran Dan dari bentuk Biasanya burung hantu Mirip-mirip Kalau satu sarang Ini gak Ini gak mirip Sotoy aja Biasa Abang emang Sotoy Biasa Kita gisernya Kayak sini Yang apa nih Ini banyak banget Disini-isinya Kita amanin dulu Yang terbang guys Ini terbang Ini terbang Kayaknya Belum Belum kelihatan Ini satu sarang Isi dua guys Tipu Tipu satu sarang Isi dua Ini guys ya Satu sarang Satu sarang Isi dua Dengerkan guys Satu sarang Isi dua Tipu nya Terus kita punya Apa nih guys Ini ada cucak Koreng Jawa Sekilas antara Cucak Koreng Jawa Dengan manjar Dengan manjar Warna motif Motif bulunya Sama ya Sama kan Iya Betul Mirip Gak tau Ini manjar Eh Cucak Koreng Jawa Ada dua ekor Guys Cucak Koreng Jawa Cucak Koreng Jawa Tuh begini guys Untuk detailnya Bisa kalian cari Di google Di youtube Terserah kalian Kalau kalian lebih suka Membaca Silahkan cari di google Ketika kalian lebih suka Melihat dan Mendengar Bisa kalian cari Informasi Dari Youtube Ini kita ada Manjar Untuk Namanya Sudah kita sebutin Satu-satu Info detailnya Kalian cari Sendiri Di youtube Masing-masing Orang Atau Di google Cucak Koreng Jawa Ada dua Manjar Ada Satu Dua Tiga Empat Empat Lima Enam Tujuh Kok tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Opan Sembilan Manjar Sembilan Cetak Orang Jawa Ada Dua Cipo Ada Dua Ini Pentet Ada Dua Pente Ada Dua Dua Terus Ini Ada Jalakob Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Ini Biasanya Banyak Yang Nyari Usia Usia Segini Usia Usia Bulu Jarum Jarum Banget Oke Kita Tutup Ya guys Udah Lengkap kan Informasinya Ntar Kita Aduh Wih Apa Ini Oleh Oleh Dari Cokja Yang Mau Ada Makanan Guys Oke Sekian Video Kali Ini Jangan Lupa Like Comment Share Terserah Kalian Mau Subscribe Mau Enggak Bodu Dadah Thank you